Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali lagi ke program Tautiyah Saya Ustadz Fakultas Syariah Bagi umat islam peristiwa Nuzul Quran Merupakan suatu kejadian yang memiliki nilai spiritual yang agung Sebab di bulan suci Ramadan adalah bulan ketika Allah menurunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi setiap umat manusia Al-Quran adalah rahmat dan bentuk kasih sayang yang paling berharga Yang pernah Allah berikan kepada setiap umat manusia Lantas, bagaimanakah kita sebagai umat islam Dalam menyelami semangat Nuzulul Quran di masa kini Mari kita saksikan dan simak penjelasan dari narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala umuriduniawaddin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd Pemirsa tausiyah yang berbahagia Kita telah menjalani hampir setengah bulan Bulan puasa Dan ada banyak pengalaman, ada banyak ritual yang sudah kita lakukan Dan saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 Hari di mana menurut Al-Quran atau kepercayaan umat muslim Bahwa Al-Quran didurunkan pertama kali ayatnya pada 17 Ramadan Ini artinya bahwa bulan Ramadan bukan saja berkah bulan penuh mahfiruh Tetapi juga bulan penuh pendidikan Turunya Al-Quran yang disebut sebagai Nuzulul Quran Itu disebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Bulan Ramadan adalah bulan di mana didurunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan sebagai penjelas berupa Al-Huda dan Al-Furqan Ya'ani petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah Ini artinya bahwa Al-Quran isinya Mempengaruhi jalannya sejarah di dunia Islam Dan bahkan di dunia dan peradaban manusia Al-Quran turun pada abad ketujuh Tetapi nilai-nilainya universal Mencakup seluruh manusia Nilai-nilainya mengajak kepada kebangkitan Dan bukan hanya dijadikan pengantar kematian Al-Quran mengingatkan pengetahuan Baik tentang masa lalu, masa kini maupun masa depan Karena itu Al-Quran berbicara dan ditafsirkan Tergantung bagaimana para ulama, orang-orang modern, Intelektual-intelektual modern, kaum agama modern Memberikan kontek-kontek baru dalam penafsiran Sehingga relevan dan hadir di dunia yang terus berubah ini Agar Al-Quran dapat dirasakan hadir Maka maknanya harus diberikan kontek Sehingga relevansinya cocok Atau dirasakan hadir oleh manusia kini Salah satu contoh adalah bahwa nilai-nilai Al-Quran Mengancurkan di dalam bulan Ramadan Kita menjalankan aktivitas-aktivitas yang bersifat vertikal Habluminallah tetapi juga Habluminanas Habluminallah artinya bulan puasa menjadi bulan penataran Dimana tujuan berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang bertakwa adalah Orang-orang yang terbuka hatinya Untuk menerima kebenaran Untuk menerima kebaikan Untuk menjadi bermanfaat bagi samanya Habluminanas anfa'uhumlinnas Karena itu turunnya Al-Quran menandai Sebuah kehidupan yang lebih baik Yang beradab Sehingga para sejarawan mengatakan Bahwa nilai-nilai Al-Quran Mempengaruhi peradaban umat manusia Munculnya peradaban Arab Yang menjadi penerang bagi abad Kebangkitan adalah Bahwa Al-Quran Menerangi dan menginspirasi umat manusia untuk menulis Untuk berpikir Dan melihat dunia lebih terang lagi Orang Arab menyatakan Bahwa peradaban Arab Ditentukan dan dipengaruhi Oleh dilini-nilai Al-Quran Sehingga disebut sebagai Hadwarutunnas Yang ini peradaban teks Karena tek-tek yang diungkap oleh Al-Quran Menjadi titik bangkit Titik balik kesadaran umat manusia Tentang kebaikan Tentang manfaat-manfaat umat manusia Jadi menurut saya Al-Quran Memberikan nilai Dan ruang tumbuh Bagi tumbuhnya Peradaban yang baik Karena itu Nilai-nilai Al-Quran Pada dasarnya Seperti yang disebutkan Oleh Imam Ali Karumallah Wajhah In nama yuntikuhurijal Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu Berbicara melalui manusia Apa artinya Bahwa makna-makna Al-Quran Dapat meluas Dan dapat menyempit Tergantung para pembacanya Makin cerdas dan bermoral Pembaca-pembaca Al-Quran Maka makna Al-Quran Akan luas Dalam Dan bermoral Makin sempit Dan tidak bermoral Para pembaca Al-Quran Makna Al-Quran Akan terbawa Kepada kesempitan Dan amoralitas Karena itu Ayat yang sama Seringkali Ditafsirkan berbeda Ayat yang sama Seringkali Didorong Untuk Menjadi Radikalisme Sementara Ayat yang berbeda Ditafsirkan Secara Sama Nah ini apa artinya Artinya adalah Inama Al-Quran Berbicara Melalui manusia Kita dorong Bahwa Peradaban Umat manusia Yang makin cerdas Akan Membaca Al-Quran Secara benar Dan Membawa Nilai-nilainya Kepada nilai-nilai Peradaban Yang luas Sudara-sudara Pemirsa Tausiyah Kemudian Dari aspek Horizontal Bulan Ramadhan Disamping Karena Momentum Turunnya Al-Quran Juga mengajarkan Kepada Solidaritas Sosial Kita Merasakan Dan Mengalami Emosi yang sama Kita berlapar Meskipun Kita mampu Untuk Solidaritas Pada Mereka Yang Kelaparan Bulan puasa Yang didalamnya Al-Quran Diturunkan Juga mengajarkan Bagaimana Nilai-nilai hidup Dan daya hidup Harus ditumbuhkan Sehingga Ada Kepercayaan diri Untuk berbuat baik Semaksimal mungkin Hadirin Pemirsa Tausiyah Yang berbahagia Lebih dari itu Adalah Agar Al-Quran Nilai-nilainya Tidak usang Maka Dibutuhkan Pemahaman Yang Baru Kontek-kontek Yang Baru Supaya Apa? Supaya Relevansinya Dirasakan Hadir Oleh Kebutuhan-kebutuhan Manusia Modern Inilah Perlunya Kontribusi Para penafsir Al-Quran Lebih baik Bagaimana Al-Quran Mengajarkan Supaya Orang-orang Mencintai Ilmu Pengetahuan Supaya Manusia Mengedepankan Husnudun Ketimbang Suudun Sehingga Perdamian Terus Ditegakkan Kehidupan Terus Dilanjutkan Terkait Dengan Lingkungan Hidup Al-Quran Juga Punya Banyak Ayat Yang Mengancurkan Untuk Mencintai Lingkungan Memperluas Kebaikan Bukan Saja Kepada Manusia Tetapi Kepada Alam Semesta Disini Terjadi Trilogi Hubungan Ya Ini Allah Manusia Dan Alam Yang Kita Sebut Sebagai Hubungan Antropo Kosmos Teo Antropo Kosmos Ya Ini Relasi Antara Tuhan Manusia Dan Lingkungan Ayat Ayat Al-Quran Itu Lebih Banyak Tema-tema Besarnya Berbicara Soal Tiga Pilar Ya Ini Tentang Tuhan Allah Subhanahu Ta'ala Tentang Manusia Dan Tentang Lingkungan Hidup Karena Itu Dengan Turunnya Al-Quran Manusia Menjadi Tahu Bahwa Kita Ada Karena Adanya Orang Lain Karena Adanya Lingkungan Relasi Teo Antropo Kosmos Relasi Antara Tuhan Manusia Dan Lingkungan Akan Ditentukan Bagaimana Pembaca Al-Quran Membaca Secara Utuh Memberikan Kontek Baru Sehingga Al-Quran Tidak Obsolid Nilai-nilainya Dapat Membangunkan Kebangkitan Tapi Saudara-saudara Pemirsa Tauhsia Al-Quran Lebih banyak Dunia Jajerah Arabia Asia Afrika India Ditaklukkan Berkat Pemahaman-pemahaman Yang baik Terhadap Nilai-nilai Al-Quran Jadi Al-Quran Adalah Pencipta Kebangkitan Melahirkan Peradaban Itulah Manfaat Dari Nuzulul Al-Quran Turunnya Al-Quran Semoga Memberi Kebangkitan Tiada Putus Kepada Umat Manusia Dan Al-Quran Terus Dibaca Ditafsirkan Dengan kontek-kontek Baru Yang lebih Relepan Dan ini Para ulama Para intelektual Para agamawan Untuk Terus Membaca Dengan Pandangan Dunia Yang baru Disamping Memelihara Pandangan Dunia Yang lama Yang masih Baik Al-Muhafaduh Al-Qudimi Solih Wal-ahdu Biljajidil Aslah Ya'ni Memelihara Nilai-nilai Lama Yang masih Baik Dan mengambil Nilai-nilai Baru Yang lebih Baik Al-Muhafaduh Al-Qudimi Solih Wal-ahdu Biljajidil Aslah Jadi ketika Saya menganjurkan Agar Al-Quran Diberi kontek Baru Dalam penafsirannya Agar nilai-nilai Al-Quran Terus Relepan Terus Menyertai Seluruh Aspirasi Umat Manusia Menyertai Perubahan-perubahan Dunia Yang begitu Cepat Tanpa Kontek Baru Tanpa Penafsiran Yang relevan Maka Al-Quran Akan Dianggap Sebagai Usang Oleh Manusia Modern Terima kasih Semoga Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Dan kita Menjadi bagian Bari Bagi Penderima Dan Apa namanya Sebagai bagian Dari Pembaca-pembaca Al-Quran Yang bermoral Pembaca-pembaca Al-Quran Yang cerdas Dan luas Sehingga Makna-makna Al-Quran Terus Menyertai Gerak tumbuh Manusia Modern Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembaca-pembaca Pembaca hentgn Pembaca-pembaca Pembaca C ahora Pembaca